Hari ini kami telah selesai membuat laporan terhadap Penisial DS dengan dugaan melanggar pasal 263 dan 266 KUHP terkait dengan adanya memberikan atau memasukkan keterangan pasu dalam akte autentik. Dalam hal ini, kenapa kami harus melakukan hari ini dan kenapa tidak dari dulu karena memang proses investigasi yang kami lakukan baru selesai. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah petunjuk dan ini menjadi sebuah rahmat untuk kami SJ untuk membuktikan kebenarannya. Dengan adanya atau dengan memberikan atau memasukkan keterangan pasu dalam akte autentik itu kan mengakibatkan kerugian langsung, baik material maupun imaterial. Tadi kami sudah menguraikan kerugian materialnya berapa, yaitu sekitar lebih kurang 2 miliar per 2 bulan, per hari ini. Dari sejak ditahan sampai hari ini itu lebih kurang 2 miliar kerugian yang dialami oleh SJ. Kalau kami menganggap dari dulu sedangkan kami sampaikan bahwa pelapor bukan usia anak. Nah, hari ini kami membuktikan dan seterusnya kami akan membuktikan di depan penyidik terkait dengan alat bukti-alat bukti yang kami miliki bahwa memang inisial DS ini bukan usia dalam kategori pelindungan anak. Kami menggunakan istilah perkiraan usianya 19 sampai 20 tahun. Pak, apa ini mempengaruhi hukuman inseto jalan ya Pak? Sangat mempengaruhi, karena materialnya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Kami tidak berbicara tentang pokok perkara yang mereka laporkan terkait dengan tuduhan perbuatan cabung. Yang kami maksudkan di sini adalah menggunakan undang-undang perlindungan anak itu dia mengaku di depan penyidik, dia mengaku di depan penyidik posyek sana bahwa dia masih anak-anak. Dengan menggunakan identitas yang menurut kami dipaksud. Terima kasih telah menonton!